Capek, pulang pagi terus Ada kearuan buta-butaan seperti halilintar Nah sebenernya orang kalo ngeliat itu di luar kayak tanya Kerja di layar kaca itu enak, gampang banget, uangnya banyak Nah sekarang gue pengen tau kalo versi kalian ga enaknya itu kerja di layar kaca apa? Coba mbak ini dulu, kerjanya ga enaknya apa mbak? Capek, pulang pagi terus kayak Shady gitu kan harus butuh Harus sehat, kalo misalkan ga sehat Kurang banget, sakit-sakit terus nanti ga enak kalo shady gitu Oh ga enaknya itu Ya ga enaknya gitu sih, pulang pagi lumbunya itu Oh gitu, kalo yang mbak satu ini kira-kira Gak sih kayak pulang pagi Gak ada ganti pertanyaan nyontek biasanya kalo kayak gitu Oke ganti pertanyaan Kalo misalnya ada pekerjaan selain syuting Apa kira-kira pilihan pekerjaan yang akan dipilih? Paling kayak kerja di make up-make up gitu ga sih? Oke, orang cantik tetap berhubungan dengan kecantikan ya Beb Susah Syai Cantik itu takdir, kita ga bisa jauh-jauh dari kecantikan Syai Nah, oke kan Tolong jelaskan diantara Hey wanita kedua cantik ini Gimana pengalaman pertama kali, perdana kali kalian ikut-ikut syuting? Pertama kali Tolong ceritakan kelucuan dan keseruan pertama kali syutingnya Tolong pintu Ah, baik Saya menjaga pintu ya guys Gimana? Tolong ceritakan pengalaman pertama dari mbak ini dulu deh baju hitam, ces Nah, pertama pasti kayak pesel nunggu, nunggu tekel lama banget gitu Oke Ya gitu pulang malem pasti kalo pertama-tama kayak Oh gitu Pulang malem gue ngerasain pulang malem tuh kayak gini gitu Lanya gitu kayak gini gitu Oh, hebat ya wah Anak SMA-SMA manja sudah menghasilkan pundi, pundi rupiote Naskah Iya kan waktu pertama syuting maksudnya tuh dikonteknya gara-gara apa? Apakah dikonteknya gara-gara cantik aja gitu? Atau karena saudara atau karena temen gitu? Gitu ke temen gitu Gitu ke temen Oke Akhirnya Jadi cus ya Susah Syai Dua wanita ini kemarin ada tanda tangan kontra kalo saya tidak ada say Saya ngiri dengan mereka Tolong jelaskan Hei kamu mahluk-mahluk yang membenarkan bulu mata Jelaskan kepada saya gimana pengalaman pertama kamu untuk ikut syuting Cus Kalo aku sih ya sama Tapi kalo aku awalnya kayak casting-casting gitu Karena aku orang yang lebih acting juga Jadi yaudah aku emang bisa jadi bidang gitu Jadi yaudah lanjutin aja Oh gitu Tapi dalam keseharian tidak suka drama kan Beb ya? Oh enggak Jujur dan muri ya Bener Eh fair sekali Soalnya dari kembang-kempis hidungnya sih bisa diliat kalo dia suka drama sih Beb Kan Suka banget drama gue Oke Ya kan? Siap Cus Kita sudah dipanggil oleh mahluk-mahluk kayangan di atas say You just Sekarang Tadang Tadang